hai oke jumpa lagi bersama Ivan Merdeka pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara mentransfer file dari HP ini ke laptop tanpa kabel data kalau biasanya kita dalam mentransfer file biasanya lewat WA ataupun lewat kabel data jadi itu mungkin agak repot kalau kita harus kemana-mana membawa kabel data maka dari itu saya informasikan ini berikut ini yang akan saya sampaikan tentang cara mentransfer file dari HP ke laptop tanpa kabel data namun mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum subscribe di channel Ivan Merdeka supaya subscribe karena di dalamnya terdapat berbagai tutorial seputar pendidikan di Indonesia hai oke untuk mentransfer file dari HP ke laptop tanpa menggunakan kabel data kita harus menginstal aplikasi tambahan Hai kita langsung ke Playstore Hai kemudian Hai di pencarian Hai ini silahkan Bapak Ibu ketik di sini yaitu FTP tools Hai ya FTP tools yang ini ya Bapak Ibu kebetulan saya sudah menginstalnya saya buka saya buka ya seperti ini nah nanti ketika sudah di install Bapak Ibu tampilannya seperti ini ya ada IP nya ada port nah ini kemudian Hai selanjutnya agar bisa terkonek dengan laptop klik start disini ya sedang berjalan kita buka laptopnya ini adalah tampilan laptopnya Hai ya ini adalah tampilan laptopnya kemudian kita klik my computer disini Oh ya setelah tampil disini tampilannya seperti ini kita ke Hai disk PC kemudian Hai kemudian nanti kita ketikkan Hai di atas sini Hai nomor tadi Hai nomor url url di sini url ftp.2 garis semiring 2192.168.43.1.22121 namun sebelumnya Hai jangan lupa Bapak Ibu untuk menyalakan hotspotnya hotspot dari HPnya ya ya setelah terkoneksi dengan internet seperti ini Hai kemudian ketik yang angka tadi ya di disk PC ini tadi ya terlihat di sini Hai terlihat di sini Hai itu 192 FTP FTP titik 2 Hai garis miring 2 192.168 titik para Hai titik putih Hai titik 3 titik menitir di sini Hai titik 2 21 2021 Hai nah ini sudah dimasukkan setelah itu kita enter setelah itu kita enter kita coba enter nah ini adalah tampilan dari isi hp kita di dalamnya sama persis seperti yang ada di hp kita jadi tidak perlu kabel kita sudah bisa melihat semua isi file yang ada di dalam hp kita misalkan kita contohkan saja di bagian folder download ini yang ada di hp kita kita akan copy di seperti ini kita copy kemudian kita letakkan di folder atau ini penyimpanan f misalnya kita taruh disini kita paste ya ini file nya disini jadi sudah pindah di komputer saya kira cukup